Halo NubKris123 lagi disini dan ya hari ini kembali bahas deck di Alga Vistar Nah kenapa aku bahas lagi deck ini karena sebulan yang lalu udah aku bahas gitu Karena deck ini barusan dapet juara 1 ya di regional indiana Police itu adalah regional yang sangat besar dan dapetnya tuh juara 1 lagi Bayangin kamu kartu ini tuh rilis 2 tahun yang lalu Akhir Mei 2022 berarti kan hampir 2 tahun yang lalu ya Dan baru menang regional sekarang dan Cara menangnya dan utamanya kompetisi di regional itu agak aneh menurutku Tapi ya menang gitu jadi kayak aneh tapi nyata Nanti bakal aku jelasin ya aneh tapi nyatanya tuh gimana Lalu ya aku ulang lagi penjelasin dikit tentang cara main dari kartu ini Serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian tanyakan Dan diakhiri dengan referensi gameplay seperti biasa Jadi ya kita langsung saja ke videonya Pembahasan yang pertama keanehan dibalik menangnya deck Dialga Vistar Nah seperti yang bilang Dialga Vistar ini kan pertama kali yang menang regional gitu Dan itu mungkin disebabkan karena pengaruh metang ya Metang tuh kasih pengaruh yang besar banget Ini kartu yang baru dililis dari set temporal force Dan itu ngefeknya sangat besar ya di Dialga dia ngembalikan deck Dialga ini kembali ke meta gitu Karena ability metal maker dia bisa nempelin energi cepet dan banyak ke Dialga ya Secara cepet dan banyak gitu supaya Star Chronosnya bisa dipakai lebih cepet Dia tuh Star Chronos ini attacknya tuh biasa aja damage-nya Tapi efeknya ya sangat luar biasa Dia bisa ngeskip turn musuhmu setelah kamu nyerang ya Jadi kamu nyerang terus musuhmu itu gak dapeternya Jadi kamu nyerang terus kamu lagi termu lagi Itu sangat bagus terutama untuk comeback gitu Nah tapi apakah bantuan dari metang itu bisa ngaruh sebegitu besarnya ke Dialga Untuk bisa membuat dia jadi jual satu itu menurutku enggak Karena kamu lihat di tangga meta sekarang ya Itu penggunaan deck Dialga itu setelah dapet buff dari metang itu masih dikit Kamu bisa lihat disini Dia tuh gak sampai 2% penggunaannya Cuma 1,8 gitu dan dia ada di peringkat 13 di deck meta Pokemon gitu Jadi artinya nambah-nambah penggunaan Dialga tapi gak signifikan Nah justru yang aneh tuh menurutku itu lebih ke kompetisi di regional Indianapolis itu sendiri Karena regional ini besar 2.300an orang itu Itu besar banget ya Karena regional yang diikuti seribu orang tuh menurutku udah besar Ini 2.000 jadi dua kalinya Jadi besar banget Tapi yang ada di top 10-nya deck pemenang itu Di top 10 finishernya Itu kebanyakan ada deck Chen Pao ya Dan ya kamu tau sendiri Kalau Chen Pao diadu sama Dialga Ya otomatis menang Dialga jelas Karena Chen Pao tuh lemahnya sama Tipe besi gitu Dialga kan tipe besi gitu Jadi otomatis sekali di Star Chronos Terus mau Miss mau Chen Pao yang pake Hero Scape Mau pake Bravery Champ yang nambah HP Pasti KO terus dia dapet ternya lagi Dialganya Terus nyerang lagi pake Metal Blush itu udah sakit banget Dia bisa mengakibatkan KO lagi ke Chen Pao cadangan atau Pokemon Line Jadi ya Dialga tuh bagus banget kalo dilawani di Chen Pao gitu Dan ya yang aku pertanyakan adalah Kenapa Chen Pao tuh bisa ada banyak banget disitu Itu anehnya tuh disitu Karena ya Chen Pao kalo diadu sama deck kayak Charizard yang meta nomor 1 Atau Giratina atau Lost Box gitu Yang nomor 2 gitu metanya Itu ya menang jauh ya Menang cari set sama Lost Box Ataupun Lost Box Giratina gitu Menang jauh Makanya Anehnya tuh lebih ke kompetisinya menurutku Bukan karena Dialga ini bisa jadi juara 1 Dia tuh dapet juara 1 Ya karena lawannya banyak Chen Pao di final Itu masuk akal Nah makanya kalo kamu bilang deck Dialga Vistar ini beruntung ya menang ya Apalagi karena final matchnya kan dia lawan Chen Pao kan Jadi dia menang gitu Itu enggak Karena menurutku ya dia masuk 10 besar tuh Atau mulai masuk perempat final atau semifinal ya Mungkin agak gampang karena lawannya banyak Chen Pao Tapi kan waktu di kualifikasi Atau di penyisian tuh dia ketemu lawan lain gitu Dan misalnya dia bawa Lawannya tuh bawa deck kayak Charizard Ataupun Giratina ya Otomatis seharusnya yang menang tuh Charizard sama Giratina Jadi menurutku yang buat deck ini tetep punya skill ya gitu Jadi enggak sekedar beruntung aja Jadi ya itu tanggapanku terkait keanean di regional ini Kita ke segmen berikutnya yaitu cara main deck ini gimana Nah deck Dialga ini Variasi deck Dialga ini menurutku deck Dialga paling gampang yang pernah ku temuin Karena kamu bisa lihat disini Penggunaan item sama Pokemonnya tuh enggak macem-macem Kayak di segi supporter Dia tuh cuma pake 3 supporter yang paling umum Yaitu Boss buat narik musuh Iono buat ganggu hand-nya lawan Profesorset buat nyari kartu Udah itu tok Dan dia enggak pake tool sama sekali Dan itemnya pun enggak neko-neko Padipovin buat nyari Pokemon Nestball juga buat nyari Pokemon Ultra Boy buat nyari Pokemon Pokegear buat ngambil tool kan Eh buat ngambil trainer gitu Dari deck Trainer supporter ya Abis itu support ya support buat mendaur ulang Pokemon dan basic energy Yang ada di disk kapal Karena kamu kemungkinan banyak banget buang kartu ya Pake professor research gitu Sama ya prime catcher buat narik musuh Terus energy 15 Jadi ya Ini kayak deck yang misalnya kamu baru pertama kali main Pokemon Terus suruh buat deck Dialga ya kayak gini gitu Makanya aku tambah Miss lagi Kenapa dia gini bisa juara satu Nah Cara mainnya gampang Kamu pake Dialga Wistar penyerang utama gitu Kamu isi energinya Buat nyerang ya Pake Metal Blast ini sakit loh Metal Blast ini Satu energy doang 40 base damage Tapi nambah 40 untuk tiap energi Metal atau energi besi yang ketempel di Pokemon nih Jadi ya Makin banyak energi besi makin sakit gitu Terus punya V-Star Power yang aku jelasin tadi Udan Star Kronos Cuman bisa dipake sekali 5 energy 220 damage Punya efek yang bagus banget Ngeskip musuhmu ya Turn berikutnya musuhmu setelah kamu pake serangan ini Jadi kamu serang kamu lagi gitu Dan ya Untuk supportnya pake metang Metal Maker Buka 4 kartu dari atas deckmu Lalu kamu bisa tempelin Sebanyak apapun energi metal yang kamu temuin disitu Jadi ya gitu Kamu siapin metang yang banyak Minimal 2 ya Jangan 1 1 terlalu dikit 2 Optimalnya 3 menurutku Jadi Tapi kalau kamu mau pake cuma 2 ya gak apa-apa Tapi saranku 3 aja gitu Dan ya Kamu bisa pake Zamasenta juga Buat nge-counter lawanmu Kalau kamu perlu Dia punya serangan Reta Lihat 3 energy 100 damage Tapi kalau ada Pokemonmu yang di-KO Di turn musuhmu sebelumnya Damagenya nambah 120 Jadi bagus banget gitu Apalagi kalau di-alga cadanganmu tuh Belum siap gitu Terus kamu juga punya Ragen Green Ninja Buat ngebuang 1 kartu energy Lalu ngambil 2 kartu dari deckmu Itu buat nyari kartu Pakai ability-nya doang Lalu ada Mew Ini punya serangan genome hacking Jadi ya Kamu bisa niru serangan apapun Yang dipunya lawan Pokemonmu di-aktif ya gitu Jadi kalau Kalau Kamu ngeliat Attack-nya lawan Warti tiru Ya tiru aja gitu Dan ya Game Deck ini sesimpel itu cara mainnya Tinggal siapin di-alga Terus isi sama metang gitu Udah selesai Pembahasan berikutnya Gimana komposisi Pokemon di arena Terutama saat early game Nah Kayak gini Siapin dialga di-aktif Sama dialga cadangan Terus Siapin 2 metang ya Seperti yang bilang Minimal 2 gitu Karena 1 metang itu bisa ngasih 1-2 energi ke dialga gitu Dan ya Optimalnya 3 sih Tapi entah kenapa ada yang suka Cuman 2 metang itu cukup Dan ya Aku liat Mereka main cukup gitu Tapi aku lebih suka 3 gitu Jadi kalau misalnya Mau main 3 Berarti free slotnya itu Masukin metang 1 Lalu Free slot sisanya Kamu bisa pakai Pokemon Gimana apa aja Misalnya butuh pencari kartu Pakai radian green ninja Butuh nge-counter serangan musuh Dengan Pokemon one racer Pakai zamazenta Terus Butuh niru serangan lawan Atau butuh nyari kartu lagi Pakai ability restartnya Mew ya Itu juga bisa Ability restartnya Mew Itu juga bisa buat Nyari kartu gitu Tapi ya utamanya Makanya kalau pakai Mew Buat niru serangan musuh Jadi ya Komposisi decknya Kayak gitu ya Komposisi Pokemon di arena Kita ke pembahasan setelahnya Kenapa kalau kamu pakai Attacknya Dialga Star Kronos Attack V-Star V-Star powernya Itu harus Mengakibatkan Sebisa mungkin Mengakibatkan OGO Nah Aku kasih contoh Itu melawan Cari Zed aja Jadi misalnya Kamu berhadapan Dengan Cari Zed Yang masih sehat Di aktif Terus kalau pakai Star Kronos Nengasih damage 220 Nexternya Bukan Ternya musuh Tapi kamu lagi Dan ya Kamu udah luka Dia 220 Otomatis HPnya Sisa 110 Kan gitu Metal Brass itu Udah keisi Dimanergy gitu Jadi otomatis Metal Brass ya Udah bisa nge-KO Cari Zedmu Nah Itu menurutku Kurang Eh Cari Zed musuh Itu menurutku Kurang optimal Kenapa Karena Itu kayak Buang-buang Damage Jadi Kenapa kok Nggak Kamu tuh Kayak gini aja Misalnya Kamu tarik aja Luminian Atau Pokemon One Price Apapun yang bisa Kamu dapat Contohan Luminian Kamu tarik gitu Terus pakai Star Kronos Otomatis Dia akan langsung mati Gitu Karena HPnya Di bawah 220 Dan Nexternya Kamu lagi kan Nah Di nexternya Berikutnya Itu Kan kamu tuh Bisa Pakai ability-nya Metang lagi Buat nempelin Energi Dan Misalnya Dia ngasih Cari Zednya Kamu tuh Kemungkinan besar Udah bisa langsung Warni Ke Warni Mencari Zed itu Dalam keadaan Sehat Dan otomatis Price Card yang kamu Dapet itu Bisa 4 Atau ya Kalau kamu Tadi nyoliknya Bukan Minian Berarti 3 Kalau misalnya Kamu nyolik Pok yang kecil Itu Lebih untung Jadi Selalu Sebisa Mungkin Hasilkan One hit K.O. Kalau kamu Pakai Star Kronos Jangan sampai Tidak One hit Kecuali kamu Punya Deal yang Lebih Bagus Lagi Selain itu Selalu Usahakan One hit Masuk Ke Pembahasan Terakhir Apa maksud Dari Pembuat Deck Ini Yang Membawa Atau Menggunakan 4 Suprot Dengan 4 Profesor Reset Nah Profesor Reset Ini kan Punya Efek Buang Kartu Dien Semua Lalu Ambil 7 Kartu Baru Sementara Suprot Dia Bisa Mengembalikan Kombinasi Apapun Dalam Jumlah Totalnya 3 Yaitu Gabungan Pokemon Dan Basic Energy Itu Kamu Kembali Indah Disak Pile Kedek Nah Itu Artinya Apa Kamu Jangan Takut Buang Kartu Jadi Kamu Akan Sebisa Mungkin Pakai Terus Profesor Reset Terutama Di Awal Game Nanti Itu Pokemon Yang Kebuang Atau Energi Yang Kebuang Itu Bisa Kamu Langsung Kembali Dengan Support Yang Ada Sampai Empat Kopi Disini Dan Tujuannya Apa Kamu Kamu Harus Buang Kartu Secepet Itu Dari Awal Game Itu Supaya Bisa Ngebut Metang Mu Aja Gitu Karena Makin Cepet Metang Mu Jadi Makin Cepet Dia Bisa Pake Ability Metal Maker Otomatis Ya Dialga Ini Bisa Pake Star Chronos Lebih Cepet Dan Bisa Membuat Kamu Dalam Keadaan Unggul Yang Makin Lebih Cepet Lagi Gitu Jadi Kayak Gitu Dan Ya Pembahasannya Sampai Situ Saja Dan Kita Langsung Tes Deck Ini Performanya Di Rang Kita Langsung Ke Gameplay Dan Kita Melawan Deck Down Pine Co Ini Mungkin Bramblin Ya Bramblin Agak Rugi Karena Dialga Ini Bukan Dibuat Untuk Melawan Deck One Pricer Kita Lihat Aja Bramblin Ya Mungkin Karena Banyak Cari Isher Disini Bramblin Bagus Banget Gitu Kalau Cari Atau Ya Apapun Yang Tipe Daun Bisa Jadi Bagus Banget Kalau Cari Ser Lebih Tepat Oke Next Turn Evolution Metang Professor Research Dan Kalau Bisa Bisa Dapet Dialga Bistar Langsung Serang Pakai Metal Blast Ya Pine Co Ini Udah Mati Gitu Oke Dio No Agak Menyebalkan Tapi Udah Oke Nice Paling Gak Dapet Dialga Berarti Kalau Pine Konya Gak Dibundurin Guaranty Wanit Co Cuma Kita Gak Jadi Dapet Jata Trainer Disini Gimana Oke Dia Pasti Ngeskip Ini Gak Mungkin Nyerang Nah Tuhan Ngeskip Soko Oke Nice Dapet Gak Jadi Gak Jadi Jelek Karena Dapet Professor Taruh Disini Buang Aduh Tapi Sayanya Kita Harus Buang Dua Raut Kita Yaudah Ini Perlu Banget Buat Nyeri Metang Terus Sebelum Kus Sprot Aku Buang Aku Pakai Dulu Buat Ngambil Pakai Professor Research Oh My Gata Lima Energi Tampilin Ini Buang Ya Buang Lagi Nice Ini Buat Dialga Cadangan Dialga Cadangan Terus Ya Sayangnya Kita Belum Bisa Pake Metal Maker Eh Belum Bisa Pake Star Kronos Sekarang Tapi Direction Kemungkinan Besar Bisa Gitu Mati Let's go Ini Aku Butuh Ione Aku Perum Balik Tiga Kartu Tiga Kartu Energi Ini Ketangan Kulagi Langsung Dikasih Langsung Dikasih Oke Ya Berarti Kalau Gitu Kemungkinan Besar Kita Bisa Serang Pake Star Kronos Dan Aku Bakal Serang Terus Nyoba Narik Si Pineco Ini Karena Pineco Ini Jadi Forest X Yang Kalau Dia Meledakan Diri Dia Bisa Ngasih 5 Energi Down Dalam Kombinasi Apapun Dan Bramblin Ini Makin Sedikit Press Kart Musuh Atau Bisa Dikatakan Makin Menang Musuh Itu Makin Banyak HP Dia Nanti Kamu Lihat Sendiri Jadi Solusinya Tukah Potong Aja Di Main Konya Dina Ini Bramblin Nih Ability Sore Ability Dia Bisa Nambah 50 HP Untuk Press Kart Yang Musuh Muda Ambil Jadi Otomatis Makin Leggy Makin Tebel Terus Powerful Needles Dia Punya Serangan Gacha Ya Flip Coin Kalau Dapat Kepala Tiap Dapat Kepala Dimash Naik 80 Itu Dan Ya Dia Ngeflip Sebagai Energi Yang Ketempel Di Pokemon Jadi Masuk Akan Kalau Pan Kuen Digunakan Jadi Support Karena Dia Kan Bisa Ngeport Energi Seperti yang Bilang Sampai 5 Energi Dan Ada Reverse Energy Disitu Oke Nah Ini Ini Adalah Gajah Oke Kita Lihat Dia Dapat Kepala Berapa Kali Satu Dua Oke Empat Kali Langsung Mati Wah Gila Adalah Gajah Yang Beruntung Oke Oke Ini Agak Masalah Oke Metang Disini Sini Buang Apun Nihak Dial Gajah Disini Kena Mew Oke Mew Mungkin Kita Bisa Pake Tampel Dulu Aja Bali In Sat Oke Nice Dapat Dapat Itu Trouble Let's Go Oke Aduh Aduh Oke Dapat Dapat Dua Kurang Satu Oke Tapi Itu Sudah Cukup Buat Ngeko Bramble Gas Ini Proke Gear Aku Simpen Karena Aku Butuh Trainer Di Next Oke Kita Oke Bentar Mana Yang Lebih Worth Ngeko Pineco Atau Ngeko Bramble Gas Kalau Kuka Dia Otomatis Sekadanya Empat Sama Dan Dia Ngeko Support Energi Mendingan Kuka Osi Ya Pineco Ini Lebih Worth Untuk Dika Dulu Ini Pakai Tadi Selain Bisa Pake Ability Restart Dia Juga Bisa Jadi Pivot Ya Gitu Kemanfaatin Pivot Restart Dulu Nice Ya Kita Ambil Pantai Konya Itu Karena Keadaanku Nanti Jadi Empat Sama Otomatis Bentar Si Bramble Gas Nih Reversa Energinya Tunggak Berguna Jadi Otomatis Dia Cuman Ketempel Sama Dua Energi Colorless Dan Dia Gak Bisa Pake For Red Rest Ix Jadi Boosting Al 5 Energi Itu Bakal Lenyap Gitu Jadi Di Next Kemungkinan Besar Aku Bisa Langsung Pake Star Terkenos Jadi Kutare Ini Bramble Gas Pake Boss Lalu Next Nya Aku Lagi Kan Kuserang Gitu Jadi Menurut Itu Lebih Untung Daripada Aku Tadi Kau Langsung Bramble Gas Gitu Oke Dia Pake Hero Skip Oke Kalau Dia Pake Hero Skip Berarti Mungkin Aku Kau Yang Lain Dulu Ya Habis Tup Aku Pake Metal Blask 300 Berarti Aku Perlu Berapa Energi 7 Ya 7 7 Kali 40 280 6 40 320 Ya Ini Solusi Terbaik Sebenernya Rano Withdraw Kau Dia Mau Ngekau Dia Mau Ngekau Mau Ngekau Alin Ke Bramble Gas Waduh Berapa Energi 3 Berarti Hitungannya Berarti Ya Dia Misalnya Pun Dia Dapat Kepala Semua Dia Nggak Bisa Ngekau Dialga Vistar Apalagi Dia Nggak Dapat Semua Oke Dia Cuman Damage 80 Oh 50 Ya Aku Lupa Si Dialga Punya Resisten Terhadap Kipet Down Gitu Oke Taruh Sini Please Kasih Aku Satu Energi Oke Dikasih Dua Let's Go Satu Dua Eh Sini Ya Oke Apakah Mau Ngekombo Dua Kali Ya Satu 380 Reversal Reversal Kemungkinan Apa Sidi Pake Reversal Token 32 Mendingan Kau Metal Blast Dulu Aja Kalau Misalnya Aku Bisa Dapat Dari Metal Maker Kau Kau Dapake Metal Blast Oke Next Dapat Let's Go Taruh Sini Taruh Sini Boss Order Simpan Energi Simpan Oke Kita Metal Blast Nah Kenapa Aku Pindah Rencana Aku Pake Metal Blast Duluan Itu Karena Aku Bisa Kau Dia Dan Kalaupun Dia Bisa Nyerang Pake Reversal Energi Otomatis Dia Punya Bramble Gas Itu Lagi Dan Dia Bisa Mengaktifkan Reversal Energi Karena Price Card Dia Lebih Banyak Daripada Aku Itu Maksimal Dia Cuma Bisa Nempel 3 Energi Otomatis Kalau Dia Cuma 240 Dia Belum Bisa Banyak Aku Karena Aku Punya Resisten Gitu Jadi Kan Jadi 210 Sementara Aku Bisa Oke Di Rencana Baru Aku Star Kono Terus Nanti Mencari Yang Lain Gitu Menurut Lebih West Kayak Gitu Oke Ini Shutup Di Ini Salah Aku Naruh Energi Kemio Harus Nggak Gitu Oke Power Fall Needles Lupam Oke Cuman Dapat Satu Kumpala Hoki Muda Abis Ini Seperti Cuman Dapat 100 Taruh Disini Ultra Bullet Sku Ntar Ini Aku Mau Kosongin Kartu Dulu Ya Sini Tampai Sini Ultra Pol Simpen Buat Nyeri Dial Lagi Aduh Oke Ada Profesor Pakai Kalau Itu Oke Nice Bentar Empat Energi Ya Bawa Balik Semua Oke Star Worth it Bawa Star Metal Blast Metal Blast Anak Ada Bo Di Sini Oh My God Rod Ada Berapa Tiga Oke Enggak Kau Sama Metal Blast Dulu Aja Baru Nanti Aku nyoba pakai starvanusnya di akhir gitu ya karena bosku masih ada banyak di sini belum pakai sama sekali aku masih ada tiga bos jadi aku bisa kayak nyari bos lewat pokegear dan ya bos nexen bos lagi gitu aku ngincar yang kecil-kecil ini oke ya ini otomatis nyawanya jadi 300 makin lama makin oke di Yono menyebalkan oke menurutku salahnya dia tadi itu dia enggak pakai panku itu coba kalau dia pakai panku itu akan lebih enak Oke nice dapet bos kabar bagusnya adalah kita dikasih posisi kabar jeleknya kita enggak dapet dia udah Vistar ya di hand sementara dia udah bisa nih kemungkinan mati gitu tapi itu dalam kondisi dia bisa ngasih tiga head ya dan mungkin besar enggak gitu dia nge-flip tiga kali dapat tiga head lagi gitu Aduh dia evolusi lagi ya Oke berarti ya mau nggak mau starvanusku nggak bisa nggak ngkau dua kali ya salah konosku soalnya ya Oh ada dan spars Oke ada dan spars oke dia enggak dia enggak ngebuang dan separnya itu bagus-bagus oke nah belum mati belum mati let's go oke oke berarti ya kita bisa bilang udah menang ini oke nasib double boss berarti rencana seter wujud starconos aja Star Conos nah nexten otomatis dengan metal dasnya aku langsung bisa buat apapun yang ada di depanku itu nasional tapi aku udah enggak putusnya 350 oke 360 udah cukup ya so ya eh gamelinya segitu aja terima kasih karena sudah menonton namun khususnya terima kasih lagi karena sudah mendengarkan